Kita ini udah ribet dengan hidup kita masing-masing, ya kan? Dan itu pun sebenarnya bukan Korean version doang, ada Mandarin-nya juga. Enggak sih. Enggak sih. Kita enggak pernah memprediksi begitu. Kita kalau release, mah release aja. Kalau memang lagunya bakal naik, ya berarti emang rezeki. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Maksudnya kita akan, berikut-berikutnya juga kita akan tetap release lagu. Tapi enggak setiap lagu yang kita keluarin juga trending, sih. Trending, ya. Enggak juga ada juga beberapa lagu yang kita keluarin yang responnya biasa, ya. Maksudnya yang enggak jadi trending. Enggak, di rumah masing-masing ini yang harus gue jelasin, maksudnya. Bukannya, nanti kan takutnya nanti kayak dibilang, wih, sombong banget sih menurut-menurut-menurut. Enggak. Jadi gini, gue sama anak-anak itu berekspektasi itu adalah di saat gue rekaman sampai mixing mastering. Nah, setelah itu udah gitu loh. Maksudnya gue sama anak-anak biasa aja gitu loh. Mau lagunya jadi Alhamdulillah yang kayak Katandit, kalau enggak ya bikin lagi gitu loh. Nah, yang ekspertasinya tuh yang kayak yang excited, yang wah ini, wah bagus ya ini, ini, ini. Itu di saat rekaman. Gue sama anak-anak itu tuh berpikiran seperti ini ya. Gue tuh sama anak-anak membuat sesuatu itu, memikirkan karya itu, gue sama anak-anak itu enggak mikirin trending sama viralnya gitu. Karena kalau lo membuat sebuah karya hanya yang lo pikirin viral, trending, lo akan melakukan segala cara. Gue sama anak-anak itu maunya itu viral atau trendingnya memang dari sebuah karyanya gitu. Bukan misalnya contoh gini. Misalnya gue sebelum merilis lagu, wah ini lagu harus viral nih. Kita pikirin nih, gimana, apa kita bikin drama ya, apa kita ngatain-ngatain siapa ya, biar viril laguan tiba-tiba baru luar lagunya. Bisa kayak gitu ya, menggunakan contoh ya. Nah, gue sama anak tuh, ya itu kan menghalalkan segala cara yang kayak gitu kan. Misalnya nih, apakah dengan judulnya clickbait, misalnya bla-bla segala macem, misalnya armada mengklabdiat lagu ini, 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 ini. Misalnya, contoh yang gitu. Nah, gue enggak, biar orang kan jadi ini terus. Nah, gue sama anak tuh enggak gitu gitu. Kita memang bikin lagu, kalau memang viral atau trending, memang itu buah dari, buah dari memang lagunya bagus, kalau menurut gue sama anak-anak. Kalau lirik itu sebenarnya, kenapa gue sama anak-anak tuh enggak bikin ribet-ribet? Karena gue tuh tau gitu, kita ini udah ribet dengan hidup kita masing-masing, ya kan? Kalau kita kasih yang ribet-ribet juga, maksudnya liriknya yang harus pakai kiasan atau segala macem, pusing pula apalah mereka nanti. Tapi mungkin ada orang yang memang fokusnya kepada hal seperti itu. Ini sih sebenarnya, gue enggak tahu ya, maksudnya kita enggak terlalu ngikutin medsos banget ya, maksudnya. Tapi tahu sih yang kejadian yang baru-baru inilah pokoknya, kan? Sebenarnya kita bikin lagunya pun ini sebenarnya udah lama. Mungkin yang balik lagi yang gue bilang tadi, kayak memang, jadi gue anak-anak tuh kan bikin lagu yang berdasarkan apa yang paling sering terjadi di dunia percintaan di masyarakat, kan? Ya mungkin relate aja, pas relate gitu. Ide itu tuh muncul tiba-tiba aja, iseng aja sebenarnya. Iseng aja itu juga karena awalnya itu Rizal tuh lagi ngisi vokal pas lagi demo, kan? Lagi dikit demo itu dia ngisi vokal yang liriknya tuh belum lekak. Alhasil dia browsing dari handphone itu lirik lagu Mandarin sedih, kalau enggak salah dia bilang gitu, kan? Jadi dia nyanyi itu sambil baca lirik itu dia juga enggak tahu artinya apa-apa, kan? Kita ngeliatnya juga, kita juga ngeliat dia tuh ini apaan sih nih anak, kok kayak pesannya bercandaan banget, gitu kan? Cuma setelah selesai kita dengerin kok lucu juga ya, maksudnya gitu kan? Oke juga ya, makanya muncullah ide seperti itu. Dan itu pun sebenarnya bukan Korean version doang, ada Mandarin-nya juga, kita tuh kayak gini. Ada Mandarin-nya juga. Cuma masalahnya, Mandarin itu enggak bisa dibilang enggak lulus zor lah. Karena spelling-nya itu susah, maksudnya pengucapannya itu susah, lidah-lidah kita ini susah mengikuti, gitu kan? Jadi alasnya setelah jadi, pas kita dengerin sama teman-teman yang termasuk orang Tionghoa juga, yang emang tahu bahasa Mandarin, mereka ketawa-ketawa. Mereka ketawa-ketawa, bukan-bukannya ngejek atau gimana, mereka tuh ketawa tuh, ini ngomong apa sih? Ya kita ngikutin, maksudnya kalau musik-musik K-pop, kita ngikutin. Tapi kalau yang sampai kayak anak-anak ini banget, itu enggak. Kalau lumayan sering sih enggak eh, tapi kalau dengerin, gue dengerin semua. Aku Blackpink aja taunya yang lagu yang apa tuh, cuma satu doang kok. Ya maksudnya yang harus kita pelajarin juga, yang harus kita cari tahu, mereka bisa sukses internasional itu loh. Maksud aku, bisa sukses internasional itu dengan pakai, dengan unsur bahasa mereka sendiri, kan itu kan harus patut ngacungin njempol. Kalau gue pribadi, gue bukan tipikal musisi yang kotak-kotakan musik gitu loh. Iya. Paham enggak sih masa lu? Gue bukannya yang, wah gue ngefans banget nih sama rock, gue enggak mau apa musik lain, banci ya, gue enggak gitu loh. Gue dengerin aja semua gitu loh, ada ilmunya semua loh di situ. Jujur ya, gue kalau misalnya contoh ya, gue bukan membelai, misalnya gue itu kan teman-teman gue juga ya, kayak kangen band, menurut gue kangen band itu brilian bro, serius gue. Brilian itu mereka itu. Mereka tuh brilian loh, enggak gampang, enggak gampang seperti itu tuh gitu loh. Dan itu patut kita apresiasi dan kita belajar gitu loh, ada pembelajaran juga di sana. Dan semuanya, dangdut gue dengerin, kroncong gue dengerin, apa yang kayak balik lagi, kita ngomong kipop, kipop pun gue dengerin gitu loh. Enggak yang, apa sih lu denger-denger kipop, enggak ini mah, gue dengerin gitu loh. Big Bang tuh. Gue paling suka, gue jujur ya, kalau gue paling suka itu, kalau boy band itu tuh Big Bang gue. Belum tahu sih, gue belum bisa memastikan, karena ini apa maksudnya, kadang gue sama anak-anak itu lebih, yang balik lagi, kadang kita ikut manajemen aja, kalau manajemen, oh ya bikin ini. Dan manajemen kan punya pertimbangan gitu. Kalau kita sih bikin lagunya aja, kalau nanti suatu saat ada, disuruh bikin webseries, ya bikin. Yang pasti gue anak-anak, enggak mau ikutan. Ikut kameo aja Bang. Enggak mau. Jadi kameo aja. Gue sama anak-anak, daripada gue misalnya cameo doang ya, syutingnya bisa berjam-jam kan, gangguin orang lain mau kerja kan, mending serahkan pada ahlinya saja. Itu sebenarnya yang incas video clip ini kan Rizal tuh. Jadi kalau gue tuh sama anak-anak tuh, udah ada porsinya masing-masing. Jadi kalau misalnya, yang ngurusin masalah video clip, foto gitu, nah itu biasanya Rizal tuh yang incas. Kalau gue sama anak-anak, skala produksi, lagu, bikin lagu, rekaman, segala macam produksi, bentuk rekaman lah pokoknya. Itu gue. Nah kalau Andit, kepada bidang perhubungan antara kami dan manajemen. Perkontrakan, Bunda Haram. Iya, Andit berkontrakan, ngurusin masa yang royalti. Berkontrakan, keercampIt, berkontrakanond. So, Terima kasih telah menonton!